Halo Kuiperian, aku Pamela, Superteacher Matematika di Kuiper. Kali ini aku mau ngebahas konsep inti terkait materi fungsi. Apa aja yang perlu teman-teman pelajari di topik fungsi ini? Jadi teman-teman harus tahu dulu yang namanya definisi fungsi. Abis itu kita akan belajar terkait jenis-jenis fungsi, dan yang terakhir itu terkait operasi fungsi. Oke, kita mulai dari definisi fungsi terlebih dahulu. Kalau kita ngomongin kata fungsi, mungkin teman-teman sudah sering dengar gitu ya. Kayak misalnya nih, kapur ini berfungsi untuk menulis. Nah, apakah kata fungsi yang barusan aku sebut itu sama kayak fungsi dalam matematika? Jadi beda ya teman-teman. Kalau dalam matematika, fungsi itu merupakan sebuah relasi yang memasangkan setiap anggota daerah asal atau domain dengan tepat satu anggota daerah hasil atau range. Nah, di sini ada contoh pemetaan fungsi nih teman-teman. Ada himpunan A ya, dipetakan ke himpunan B. Nah, ini adalah sifat-sifat fungsi yaitu injektif, surjektif, dan juga bijektif. Kalau teman-teman lihat di sini, dari himpunan A itu memetakan tepat satu anggota ke himpunan B gitu ya, semuanya kayak gitu. Jadi kita bisa sebut sebuah fungsi. Nah, kalau teman-teman lihat lagi, di surjektif, walaupun bedan C gitu ya dari himpunan A itu memetakan ke anggota yang sama di himpunan B, ini juga kita bisa sebut sebagai fungsi. Jadi yang penting di himpunan A itu, dia itu nggak jomblo gitu ya, dan dia itu cuma punya tepat satu pasangan di himpunan B. Oke, kalau kita ngomongin sebuah fungsi, gimana sih cara kerjanya itu? Jadi, kalau misalnya kita punya sebuah domain nih teman-teman, X sama dengan 2. Terus di sini fungsinya itu adalah X kurang 3. Berarti, range-nya itu sama dengan teman-teman tinggal substitusiin nilai domainnya tadi ke dalam fungsinya. Kita dapet di sini adalah negatif 1. Jadi, ketika kita substitusiin domainnya, hasil yang didapet itu cuma 1 gitu ya, negatif 1 doang nih nggak. Jadi, negatif 1 dan juga negatif 3 gitu misalnya hasilnya. Jadi, maka itu ini disebut sebuah fungsi. Kalau teman-teman lihat dalam grafik, nah, di sini ada yang sebelah kiri itu bukan fungsi, yang sebelah kanan itu fungsi. Jadi, bukan fungsi kalau kita lihat dari grafik, ketika kita pakai yang namanya vertical line test gitu ya, atau garis vertikal, kita geser gitu, melewati si grafiknya, kalau dia memotong di 2 titik, maka dia bukan fungsi. Tapi, kalau dia hanya memotong 1 titik pada grafik, maka itu sebuah fungsi. Oke, udah cukup jelas ya terkait fungsi. Nah, jenis-jenis fungsi yang selanjutnya. Ada yang namanya fungsi linear. Namanya linear berarti dia berupa suatu garis lurus nih teman-teman. Jadi, di sini adalah fungsi garis lurus, Y sama dengan AX tambah B. Atau biasanya bentuk lainnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Di mana, M itu adalah kemiringan garis lurus, atau biasa disebut sebagai gradient. Untuk nentuin gradient, teman-teman bisa pakai yang namanya 2 titik dengan ngesubstitusikan ke dalam rumus itu. Lanjut, fungsi kwadrat. Berarti, pangkat tertingginya kan pangkat 2. Dia ini, fungsi kwadrat bentuknya adalah sebuah kurva, teman-teman. Ada yang bukaannya itu ke atas, atau dia bukaannya itu ke bawah. Kalau kita ngomongin kurva, gitu ya, berarti kan ada titik tertingginya dan juga titik terendah. Ini kita namakan sebagai titik puncak, atau biasa disimbolkan dengan XP dan YP. Untuk nentuin titik puncaknya, teman-teman tinggal substitusikan aja si nilai A, B, dan C ke dalam rumus yang ada di sini. Di mana yang dalam akar ini, teman-teman, B kwadrat dikurang 4 AC itu biasa disebut sebagai diskriminan, atau disimbolkan dengan simbol D. Oke, nah, karena kita tadi, si fungsi kwadrat itu berupa suatu kurva, gitu ya. Nah, ada sebutan di fungsi kwadrat yang namanya fungsi naik dan juga fungsi turun. Kalau teman-teman lihat di sini, memang fungsi naik itu dia gambarnya naik, gitu ya. Kalau fungsi turun itu dia gambarnya turun. Fungsi naik itu terjadi ketika si FX1 nilainya itu kurang dari FX2. Kalau fungsi turun itu terjadi ketika FX1 lebih dari FX2. Itu tentang fungsi kwadrat. Oke, lanjut. Kita move on ke operasi fungsi di sini, teman-teman. Ada inverse fungsi dan juga komposisi fungsi. Apa itu komposisi fungsi? Jadi, fungsi komposisi itu adalah gabungan operasi dari dua atau lebih fungsi secara berurutan. Misalnya, kita punya di situ ada himpunan A gitu ya. Dipetakan dengan fungsi FX ke himpunan B. Habis itu dari himpunan B dipetakan ke himpunan C dengan menggunakan fungsi GX. Jadi, komposisi dari A sampai C itu biasa atau bisa kita simbolkan dengan HX. HX ini adalah komposisi fungsi. Walaupun tadi kita itu operasinya adalah FX dulu baru GX, tapi kalau dalam komposisi fungsi penulisannya itu adalah GOFX, gitu ya. Jadi, kayak ada huruf O gitu ya. Di situ GOFX atau bisa juga dinyatakan sebagai GFX. Di mana nilai dari GOFX itu tidak sama kayak FOGX. Contohnya gimana nih, biar lebih clear lagi. Misal, teman-teman di sini aku punya FX-nya X tambah 2 nih. Terus, GX-nya itu X kuadrat. Berarti nilai dari GOFX bisa kita nyatain sebagai GFX. Nah, di sini karena FX-nya itu adalah X tambah 2, berarti karena kita punya GX itu adalah X kuadrat, maka si X dalam kuadratnya ini kita ganti gitu ya sama X tambah 2 nih, teman-teman. Jadinya X tambah 2 kuadrat. Berarti kalau kita jabarin jadinya X kuadrat tambah 4X tambah 4. Inilah hasil dari fungsi komposisi GOFX. Itu terkait komposisi fungsi. Yang terakhir, terkait inverse. Kalau inverse itu kebalikan nih, teman-teman. Kebalikan fungsi dari fungsi asalnya. Misalnya, kita punya fungsi itu FX sama dengan X tambah 2. Nah, kita pengen nentuin X-nya itu berapa. Jadi, itu inverse-nya. Jadi, cara yang pertama, kita ganti dulu FX-nya dengan Y. Abis itu di sini kedua ruas kita kurangin sama 2, sehingga di ruas kanan kita menghasilin X doang. Jadi, Y dikurang 2 sama dengan X. Abis itu, karena X ini udah jadi inverse-nya gitu ya, bisa kita nyatakan sebagai F inverse Y. Berarti karena di sini semuanya bentuknya Y, kita balikin lagi nih, teman-teman. Kita ganti semuanya jadi X. Maka, F inverse X sama dengan X kurang 2. Itu dia terkait inverse dan juga komposisi fungsi. Oke, segitu dulu terkait topik fungsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.